Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan vlog hari ini lagi dan kami adalah Earth Oke guys jadi hari ini gue gak tau nih ini gue lagi senggang banget hari ini kebeneran proyek-proyek mobil motor kita udah sedikit demi sedikit udah selesaikan dan kita juga udah rilis-rilis guys, kemarin itu baru aja kalo bicara soal proyek mobil kita ini baru mengerjakan Mitsubishi Eterna guys itu buat bokap gue mudah-mudahan kayak kaki yang kemarin gue pilih dan pemilihan ban yang mudah-mudahan juga tepat sekali guys tapi berhubung biar adil kemarin itu gue bikin konten tentang si Eterna dan tentunya tentang si merah gue si expander gue gitu kan nih guys ya jadi hari ini untuk lebih adil untuk kebangsa-bangsa motor alias EarthMotoclans ya kalian boleh kepoin Instagramnya at earth.motoclans karena disitu kita juga lagi ada beberapa apa nih garapan-garapan motor yang lagi mengantri disini dan tentunya untuk 2 tak 2 tak juga ada beberapa motor yang sedang menunggu panggilan kita disini untuk menerima kerjaannya jadi stay tune terus aja guys dan mudah-mudahan untuk di vlog kali ini gue bisa sedikitnya memberi bocoran-bocoran yang kalian request pernah DM gue secara pribadi di Instagram gue atau enggak di TikTok gue juga itu mungkin banyak banget yang request Bang Tes Right Motor Bit Turbo langsung aja gimana tim media siap gak nih ayo siap gue bete nih jujurnya gue bete banget nih kita suntuk banget nih kita gak ngapa-ngapain kita ditinggal sama si Diki ya kan kita ditinggal 2an guys di bengkel gue bingung ini gue harus ngapain sama dia gak mungkin juga gue bercumbu sama dia karena itu hal yang haram guys jadi gue mungkin sekalian mau foto-foto aja kali ya foto-foto boleh kali boleh ya foto merchandise dan tentunya guys buat kalian jangan lupa kita ada launching produk baru merchandise guys Streetwear Earth Season 2 itu udah rilis di at earth.industriburuan karena stoknya udah tambah hari tambah menipis guys dan tentunya ini udah recommend banget gue tes secara pribadi pake baju tersebut dan temen-temen gue juga anak rider motor juga udah banyak banget yang berpartisipasi dalam menggunakan produk dari earth kita ini dan alhasil kalau denger dari mereka-mereka semua katanya kaosnya enak banget adem dan tentunya kalau secara price juga gak terlalu over ya guys kalau kalian gak percaya kalian boleh buktikan sendirinya oke guys jadi gue nih lagi mau prepare dulu guys karena sekalian foto session gue langsung mau pake Earth Season 2 yang motifnya ini Earth Industry nih guys gue langsung nanti baju dulu aja guys sebentar jadi inilah derita kita kalau sedikitnya mau mengadakan foto session yang dadakan tapi jadi gini guys kaosnya oke langsung gue pake dulu outfit gue hari ini full black guys nanti kalian bisa liat di foto mudah-mudahan hasilnya oke dan tentunya ini karena anak-anak sudah nunggu di bawah gue bisa langsung gue pake dulu karena gue pake yang di chest nah jadi gini dan gue hari ini temanya yaitu full black jadi hitam semua gue outfitnya today karena namanya outfit itu sangat penting untuk apa ya nih namanya dunia perpotohan dan ini gue udah bawa tas gue ya dan tentunya gue langsung aja mau pake sepatu oke oke dan ini langsung jalan ini langsung jalan ini langsung jalan karena sudah telat oke guys ini langsung jalan oke berhubung ini daily vlog guys jadi gue bebas mau ngapain aja dan tentunya ini kalo kalian mau liat sembari kerjaan-kerjaan di bengkel kita ini ini ada si merah yang lagi di build lagi nih guys bocorannya begitulah gue gak bisa kasih tau banyak-banyak ini Vespa yang kemarin hancur sudah sedikitnya sembuh dan utuh lagi dan ini project killer E30 saber nanti desainnya seperti apa gue bakal kasih tau kalian so ini gue buru-buru banget buru-buru banget buru-buru banget parah oke dan ini mobil-mobil rahasia kita yang akan rilis di bulan ini guys so stay tune aja di luar sudah ada infamous empal tuh dia udah standby jadi kalian yang mau di cerbon mau ngadain foto session private photo shoot nih kalian boleh ini manusianya nih dan tentunya nih orang earth yang paling menyebalkan sedunia dan ini dia motornya hari ini yang kita mau foto-foto nih guys jadi ini test ride gue juga gue jujur kemarin setelah gue upgrade kirian jalur turbo kita sedikit ada rubah nih di wilayah sini buat kalian yang kemarin nanya-nanya bang detailnya seperti apa bang pure soundnya kayak apa gue bakal liput semua hari ini ya jadi jangan khawatir guys karena ini ya wah ini pecah oh my god nanti gue benerin lagi oke dan tentunya nih kalau kalian mau liat yang spek detailnya ini udah double kaliper guys gue pake KTC 2P iri dan sebelah kanan jadi ini udah bener-bener dua double kaliper banget dan tentunya gue prepare dulu so stay tune aja gue menggunakan helm N70 Nolan mudah-mudahan outfitnya pas banget hari ini full black dan gue siap-siap dulu guys ya oke guys kita nyalain boostmeter menyala oke kita nyalain guys oke kita panasin dulu sedikit bensin masih ada satu tapi gak papa kita coba tetep berjalan guys so lanjut aja kita lanjut jalan oke oke jadi hari ini kita officially banget mengeluarkan dimana ini bener-bener baru kali ini dan hari ini buah kita coba guys tapi kalau bicara soal mesin gue lagi tambahin jangan tolong jangan hujat buah karena kenapa karena ini adalah motor inci percepan buah dan sudah upgrade ya jadi waktu businya lah businya lah hai hai semua hai di depan aja ya iya lurus aja hai hai oke guys jadi ternyata mobil tim media tertinggal tadi ada yang sedikit trouble di jalan mobil tim media terkena lampu merah ah kacau kacau ini alias gue nunggu bari basit-basit ternyata untuk hitungan bus seperti ini kalau gue bicara soal performance oke dia itu akan naik gitu alias menambah power gue bisa garansi itu karena bicara soal bus udah nyala dan spek juga kita udah upgrade dikit dikit tapi berhubung ini mobil bukan sorry bukan mobil guys diperuntukkan untuk bukan balap guys jadi seenggaknya ini motor gue build dengan adanya konstruksi musim seperti itu dapat menambah spek dan tentunya untuk menaikkan ya jadi ini konstruksi low rider tuh dengan telek ban yang lebar-lebar berat itu kalau motor-motor biasa itu gak mungkin yang diberatkan kuat bakal lama banget tapi berhubung ini kita udah konstruksi musim sport ini jadi enteng banget kayak big stand aja gitu enak banget kayak gaki oke ginjak lobang ginjak tambahan asfalt oke semua enak gak ada masalah oke selari foto-foto cendil nanti akan gue update di fit sebuah dan tentunya ini simple ya gila kokil sih ini oke banget dia tadi nanyain gue lagi apa dan gimana sampai akhirnya ikut juga dia karena kalau gue disini prinsipnya siapapun FG-nya gue pasti welcome dan selagi bawa nama Cirebon gue pasti support habis-habisan jadi gak ada sensi gak ada apa-apa nih kita oke kita mau foto-foto kalau di tempat rahasia halus gue rahasia sih semua orang juga bakal tahu ini tempat apa yang jelas disini enak banget tempatnya teratur dan cukup bagus untuk gedungnya jadi gue disini akan foto-fotonya oke dan kita coba lagi oke guys jadi ini gue spoil dikit ya ini gue foto-foto nih ini simpal lagi moto-moto tuh hajar golden hour lihat hasilnya be gila gila definisi lancip yang lancip dari yang lancip apa sih artinya gak tahu ini dia mister earth halo gue masih gak ngerti sama dia dia bisa foto tangan satu tapi sambil ngerokok guys jadi kalau nyokap gue nonton sebenarnya di ruangan kantor gue bau itu gara-gara orang ini lihat nih tuh tuh tangannya NSR om NSR ya ini temen gue nih om Agus nih yang gue biasa beli motor juga dari dia dia punya koleksian dua tak gila gokil rokes salam buat om Agus nah terus lanjut lagi ini kita lokasi Patra alias hotel Patra guys dan ini banyak banget foodcorp disini ini yang baru nih coming soon coming soon juga dan helm gue terbengkalai guys oke gue selamatkan dulu gue titip ke orang oke jadi gitu guys ini adalah foto sesi yang sebenarnya orang-orang tuh agak setidaknya om titip ya sebenarnya tidak boleh di open gitu guys tapi gue pengen jadi kalian juga yang pencinta fotografi ini sama-sama sharing aja bareng-bareng dan tentunya gue mau tanya ke The Infamous Empal apa gunanya lu tadi ngajakin gue foto juga pas lagi golden hour kenapa alasannya apa karena pengen aja oke guys skip jawabannya cuma karena pengen aja kalau gue menurut sudut pandang gue kenapa golden hour karena kita tuh bisa menggabungkan antara objek sebuah objek nih ini contohnya objeknya disini nih motor nih ketemu dengan matahari dan sampai hasilnya tadi kayak si Empal foto itu gila bokis keren banget kalau kata gue ngejarnya jadi kayak setengah-setengah sunset ya jadi semi-semi sunset bukan semi-semi gadun begitu oke so stay tune aja jadi proses foto tuh seperti ini dan mungkin nanti pas lagi gue jalan balik ke bengkel gue akan kasih tau lagi test ride terakhir karena mungkin udah gak foto-foto guys jadi gue pengen ngegas lagi pengen kasih tau tunjuk ke kalian apa respon dan hasilnya ketika kita sudah membuild beat turbo seperti ini oke so stay tune terus guys jangan di skip-skip see ya oke guys sekarang gue siap-siap mau balik ke bengkel mungkin ini sekalian akhir dari penutup clock ya guys jadi ini plus banget gue sekalian mau ngegas ke bengkel mudah-mudahan motornya kuat dan tidak ada apa-apa oke kita test aja guys ini sembari gue ada kesusahan sedikit masukin barang-barang ke tas gue oke pakai sarung tangan biar gak belang-belang kalau riding di jalan walaupun godland hour dan udara disini gak terlalu panas seperti biasa tapi gue tetap sarankan buat kalian yang riding full gear kayak gue jadi ya seenggaknya gak bakar-bakar banget lah kulit kalian gak berat normal semua dan langsungnya lah oke so langsung aja ini gue muter dulu guys ini dia agak sedikit yang gue bisa kasih tau ke kalian kekurangannya motor low rider adalah beloknya dikit banget dan kalian gak bisa patahkan setelah kalian dan kalau kalian cornering pakai menggunakan badan begini-begini itu gak boleh sampai habis karena akan menyarup dengan standarnya guys jadi gitu guys oke dan ini gue mau coba gas pak thank you pak oke nih langsung aja nih ke temen gue jalan dulu jalan dulu yuk jadi sesama motor alias rider-rider kalau menurut gue akrab itu penting di jalan karena balik lagi kita satu asfal guys semoga yang gimana pun juga kita harus saling menghargai satu sama lain jadi akrab itu nomor satu oke dan ini gue udah di jalan raya guys nah motor motor kalian juga bisa lihat belum ada di situ jadi gue agak kasih sedikit guys ini oke gue kasih kalian ini meskipun jalan ada lampu merah nanti setelah lampu merah gue coba ngegas guys ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton